Di sektor-sektor lainnya, penataan birokrasi, kemudian penanggulangan atau pengendalian korupsi, dan berbagai program yang menyangkut hajat hidup perambannya, Alhamdulillah di kota Gerontalo sudah berjalan dengan baik, dengan tentunya indikator-indikator, parameter-parameter yang terukur, sehingga Alhamdulillah dalam lima tahun ini berbagai penghargaan yang kami dapatkan kota Gerontalo ini pada tahun 2019 saya beroleh yang namanya perangkat dari pemerintah pusat yang hanya lima tahun sekali diberikan setiap kepala daerah, namanya Parasamyapurnakaryanugraha Parasamyapurnakaryanugraha yang diberikan oleh presiden pada tahun 2019 atas keberhasilan pemerintah kota Gerontalo dalam membangun daerah dan memajukan kesejahteraan warga masyarakat kita Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Untuk Bangsa Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk mengikut merayakan memanai 57 tahun Partai Golongan Karya Partai ini merupakan partai yang tertua sekarang di Indonesia yang eksis sampai saat ini dengan pengalaman yang panjang di pemerintahan maupun di lembaga legislatif sudah banyak karya maupun tokoh yang dihasilkan Nah bagaimana perkembangan partai saat ini dan prospeknya di masa depan kami akan membahasnya dengan banyak tokoh di berbagai bidang dan saat ini saya sudah bersama dengan Haji Martin Taha Sarjana Ekonomi Master Economic Development yang saat ini menjabat sebagai wali kota Gorontalo Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas Bambang Mas Bambang Sadono ini saya kira adalah senior di partai kita jadi anggota PRRI, pengurus DPP Partai Golkar sekarang menetap di Jawa Tengah sekarang Mas Iya saya di Semarang sekarang Semarang ya ya Pak Martin Salam untuk Pak Hendi Oh iya Wali kota Semarang Pak Martin Bapak sudah lama di partai Golkar dan sekarang sedang menjabat sebagai wali kota Gorontalo artinya mewakili partai Golkar di pemerintahan apa yang Bapak kesan-kesan yang dirasakan sampai saat ini sebagai kader partai yang dipercaya untuk duduk di lembaga eksekutif silahkan Pak Martin Baik terima kasih Mas Bambang saya aktif di partai Golkar ini sejak tahun 90 itu sudah berarti sudah 31 tahun saya sebagai kader partai Golkar dan juga menjadi pengurus partai Golkar di berbagai jenjang di dua provinsi sebab sebelumnya saya Mas Bambang di provinsi Sulawesi Utara sebelum karena Gorontalo ini nanti ada pada tahun 2001 setelah dimekarkan berpisah dengan provinsi Induk Provinsi Sulawesi Utara jadi sebelumnya saya di sana jadi pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1997 hasil pemilu 1997 saya jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2001 jadi 1999 kemudian ketika kami menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ketika itu Gorontalo dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara dan pisah sehingga beberapa anggota dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara pisah dan menduduki jabatan di keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo termasuk saya menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada saat itu yaitu mulai 2001 sampai dengan 2004 kemudian 2004 pemilu saya calon lagi di DPRD Provinsi Gorontalo terpilih dari 2004 sampai 2009 kemudian pemilu lagi 2009 saya ikut lagi terpilih dan saya jadi anggota dan jadi ketua DPRD Provinsi Gorontalo 2009 sampai 2014 2014 saya ikut pilkada di kota Gorontalo jadi wali kota dicalonkan oleh Partai Golkar wali kota 2014 2019 kemudian periode kedua 2019 sampai dengan 2024 yang sekarang ini juga dicalonkan oleh Partai Golkar jadi memang sudah cukup lama pengalaman saya dan Partai Golkar selalu mengusung saya di berbagai jenjang pemilihan baik di legislatif maupun eksekutif dan selama itu juga saya menjadi pengurus Partai Golkar jadi Golkar ini adalah Partai yang menjadi tempat saya untuk berjuang memperjuangkan hak-hak rakyat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melalui jalur Partai Golkar baik itu di legislatif maupun eksekutif nah di legislatif saya Alhamdulillah pernah dipercayakan menjadi ketua DPRD Provinsi Gorontalo satu periode 2009 sampai 2014 dan sekarang dipercayakan oleh Golkar untuk menjadi kepala daerah di kota Gorontalo 2014 kemudian sampai dengan 2019 kemudian 2019 sampai dengan sekarang Insyaallah sampai dengan 2024 tempat nah memang di wilayah Sulawesi Golkar ini saya kira mendominasi hanya sekarang sudah mulai turun pamur daripada partai kita ini terutama di daerah-daerah wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara padahal pada saat itu dari enam provinsi di Sulawesi ini semua gubernurnya itu berasal dari Partai Golkar pada saat di Sulawesi Selatan Pak Yasin Limpo di Sulawesi Utara Ayas Onda ketua Golkar di Sulawesi Selatan Sahrul Yasin Limpo ketua Golkar di Sulawesi Barat juga dari Golkar dan sekarang jadi ketua Golkar juga kemudian Pak Adnan saya kira sama-sama dengan Pak Bambang di DPR kemudian juga di Sulawesi Tenggara juga Pak Ponulele Golkar sekarang sudah berakhir semua itu tinggal satu-satunya yang dari Partai Golkar di Sulawesi itu di Gorontalo Pak Pak Masih Gubernur Gorontalo Pak Nah karena masyarakat kita merasakan bagaimana perjuangan Partai Golkar karena Partai Golkar itu sebagai organisasi yang didoktrin dengan karya-kekaryaan mampu mengartikulasikan berbagai kebijakan dan programnya untuk kepentingan masyarakat kita hanya mungkin ada beberapa di daerah lain yang mungkin karena tingkat kekaderan nah itu yang saya melihat tingkat kekaderan kita ini kan tidak sama kualifikasinya itu sangat berbeda-beda ada yang mudah pindah partai ada yang mudah terpengaruh dengan kondisi lain sehingga banyak yang sudah pindah partai kalau bisa kita lihat bahkan sampai ke tingkat nasional ini kan pimpinan-pimpinan banyak pimpinan-pimpinan partai yang sudah eksis sekarang di tingkat nasional juga adalah kader-kader partai Golkar sebenarnya bahkan mereka pernah berjuang dan berkompetisi di ajang konvensi ketika Golkar mencari calon presiden ketika itu ya sekarang menjadi pimpinan-pimpinan partai politik yang eksis di tingkat nasional nah inilah saya kira dalam momentum ulang tahun ke-57 partai Golkar tahun 2021 ini mari kita kembalikan marwah partai Golkar ini yang benar-benar partai yang berdoktrin karya dan kekaryaan mampu mengembalikan kejayaannya dan intinya bagaimana kita bisa mendekati rakyat dan rakyat percaya kepada partai politik rakyat percaya kepada partai Golkar dan kepercayaan masyarakat itu itu saya kira ujung tombaknya kita adalah para kader-kader Golkar yang menduduki jabatan-jabatan penting baik di legislatif ataupun eksekutif dan itu yang saya jalankan selama ini Mas Bambang bahwa jabatan yang saya raih selama ini yang sekarang sebagai pimpinan daerah tidak terlepas daripada tugas yang diberikan oleh partai kepada kita nah bagaimana kita memberikan warna terhadap partai itu nah kalau kita sukses di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita baik di legislatif maupun eksekutif maka kesuksesan itu juga merupakan bagian daripada kesuksesan partai sebab partai yang menjadi simbol kita di dalam memimpin karena orang orang pasti tahu bahwa saya Martin tahak itu adalah kepala daerah adalah wali kota yang walaupun dipilih oleh rakyat tapi dia berasal dari partai Golkar walaupun di dalam menjalankan tugas saya tidak pernah mengatakan bahwa saudara-saudara sekalian saya akan melayani masyarakat hanya orang-orang partai Golkar tidak tapi orang tahu bahwa saya adalah dari partai Golkar sehingga dengan sendirinya mereka di dalam momentum-momentum apakah itu pilek pilpres maka saya tanpa komando menyampaikan bahwa pilihan wali kota adalah dari partai Golkar maka akan terpilih lah karir-karir dari partai Golkar dan alhamdulillah sekarang setiap momentum pemilihan baik itu DPR RI DPD bahkan DPD yang diusung artinya secara terselubung oleh partai Golkar bisa menang di kota Gorontal Mas Oh kita juga bisa mengirim mengirim banyak kursi ke DPRD provinsi dari Dapil saya bahkan sekarang juga di DPRD kota yang saya pimpin ketuanya dari partai Golkar karena pemenangnya adalah dari partai Golkar yang ini dan sudah berjalan dua periode selama saya menjadi menjadi wali kota jadi artinya kita harus juga tahu bahwa kita dari partai ya kita juga harus memberi kontribusi kepada partai baik dari sisi kepentingan partai sendiri maupun perjuangan partai untuk kepentingan masyarakat jadi ini kesan-kesan yang saya rasakan selama saya menjadi kader yang diusung oleh partai Golkar di berbagai jenjang pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif Mas Bambang Pak Martin Bapak kan sudah Jabatan terbuat di wali kota pasti sudah banyak yang dilakukan selama ini. Menurut Bapak, apa saja yang sudah dilaksanakan, dicapai untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di kota Gorontalo? Baik, terima kasih Mas Mampang. Jadi, masyarakat itu kalau dalam memberikan penilaian ataupun mereka mengevaluasi, walaupun secara informal, melihat mereka bisa memilih kembali kepala daerahnya apabila kepala daerah itu berhasil melaksanakan tugasnya pada periode sebelumnya. Sebenarnya saya pada periode kedua ini tidak terlalu banyak keluar duit dan tidak terlalu banyak berkampanye karena sudah lima tahun saya bekerja. Jadi, secara mudah untuk bisa dipilih oleh rakyat. Tentunya yang menjadi tujuan kita bagaimana untuk menjadi kepala daerah, bagaimana kita membangun daerah, agar daerah bisa maju, membangun masyarakat, agar masyarakat bisa sejahtera, dan mampu merealisasikan apa yang pernah kita janjikan di dalam pelaksanaan kampanye. Sebab di dalam kampanye kita itu kan selalu kita berjanji bahwa kota Gorontalo ini saya akan mau tingkatkan dan mau perbaiki seluruh infrastruktur di sini, sehingga masyarakat akan berolah-olah mengundahan. Bahwa saya akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang menganggur bisa bekerja. Ekonomi masyarakat kita akan tingkatkan agar masyarakat mudah untuk bisa memperoleh pendapatan dan sebagainya. Nah, dari ukuran-ukuran angka-angka, ukurannya kondisi makro ekonomi kota Gorontalo yang sudah sangat luar biasa meningkat ketika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebelum kami diberi kepercayaan untuk memimpin kota Gorontalo, misalnya dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dari 5 persen saya bisa tingkatkan menjadi 6,9 sampai 7,2 persen. Kecuali pada saat pandemi ini memang ada mengalami sedikit kontraksi. Kemudian pembangunan manusia ketika tahun 2014 itu hanya masih berangka pada 68,9. Sekarang 77,13. Kemudian pendapatan masyarakat, rata-rata pendapatan masyarakat kita dari hanya 36 juta per tahun per kapita, ini sudah di atas 72. Artinya apa? Bahwa masyarakat kita melihat apa yang saya kerjakan, melakukan perbaikan infrastruktur, membangun infrastruktur ekonomi masyarakat, kemudian memberikan perhatian kepada masyarakat yang susah untuk bisa mengakses layanan-layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pendidikan, alhamdulillah penyelenggaraan pendidikan di kota Gorontalo, mulai dari tingkat PAUD, SD, maupun SMP, untuk masyarakat yang tidak mampu bisa mengakses lembaga-lembaga pendidikan itu tanpa mengeluarkan anggaran atau biaya sekolah. Karena biaya sekolah bagi mereka yang tidak mampu saya gratiskan. Demikian juga biaya kesehatan yang terintegrasi dengan program JKNKIS, Jaminan Kesehatan Nasional, melalui BPJS di kota Gorontalo, semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya kesehatan. Kemudian bantuan modal usaha bagi warga masyarakat, sehingga mereka yang tidak bermodal usaha atau usahanya masih tergolong mikro, bisa naik kelas menjadi usaha kecil, dari usaha kecil bisa menjadi usaha menengah. Artinya ada program UMKM naik kelas. Kemudian di sektor-sektor lainnya, penataan birokrasi, kemudian penanggulangan atau pengendalian korupsi, dan berbagai program yang menyangkut hajat hidup perambahnya, Alhamdulillah di kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik, dengan tentunya indikator-indikator, parameter-parameter yang terukur, sehingga Alhamdulillah dalam lima tahun ini berbagai penghargaan yang kami dapatkan, kota Gorontalo ini pada tahun 2019 saya beroleh yang namanya penghargaan dari pemerintah pusat yang hanya lima tahun sekali diberikan setiap kepala daerah, namanya Parasamnya Purnakaryanugraha. Parasamnya Purnakaryanugraha yang diberikan oleh Presiden pada tahun 2019 atas keberhasilan pemerintah kota Gorontalo dalam membangun daerah dan memajukan kesejahteraan warga masyarakat kita. Sudah banyak hal-hal yang kami lakukan, terutama di dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, kedamaian, sehingga tak pernah ada kejadian-kejadian yang menonjol di kota Gorontalo ini. Karena kita mampu mengharmonisasikan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agawa, dan lain sebagainya, mampu hidup berdampingan, harmonis, rukun, damai, dan mampu berpartipasi di dalam pelaksanaan pembangunan. Ini yang kita lakukan, Mas Bambang, sehingga Alhamdulillah saya sebagai kader Partai Golkar, Golkar juga turut bangga, sehingga saya dapat diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPD 1 Partai Golkar, yang di dalam anggaran dasar kita, setiap pimpinan partai itu bisa paling maksimal dua periode. Saya sekarang diberi kesempatan, tahun 2021 ini saya Januari 2021 berakhir sebagai Ketua Golkar dua periode. Tapi diberi kesempatan dan terpilih kembali untuk berkontestasi di dalam pemilihan musda menjadi tiga periode-periode saya. Jadi nanti berakhir pada tahun 2026 saya jadi Ketua Golkar. Tadi di akhir jabatan pertama 2019 mendapat para Samya Purna Karya Nugraha, luar biasa. Kalau yang terakhir-terakhir ini Pak, di tahun 2021 ini penghargaan apa saja yang pasti banyak, tapi yang menonjol lah Pak Pak. Oh ya, baik Pak Bambang. Pertama, di sektor ekonomi, karena yang menjadi ukuran di saat pandemi COVID-19 sekarang ini kan bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bagaimana kehidupan sosial masyarakat kita. Karena di saat pandemi masyarakat kan sulit. Nah pertama, penghargaan di bidang ekonomi itu pengendalian inflasi, karena itu yang menjadi penyebab terpuruknya ekonomi-ekonomi yang ada di daerah. Kami mendapat penghargaan inflasi terbaik secara nasional. Kemudian juga dalam pengendalian korupsi, yang namanya MCP, Monitoring Central Prevention, kami mendapat penghargaan berupa apresiasi dari KPK untuk mampu melakukan pengendalian pemerintahan dengan menerapkan pengendalian gratifikasi korupsi di wilayah kota Gorontalo ini. Makin baik. Kemudian yang ketiga, di tahun 2021 ini, oleh Menpan RB, kami ditetapkan sebagai daerah yang sangat inovatif, karena banyak inovasi-inovasi di dalam pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Banyak inovasi yang kami ciptakan sehingga menjadi daerah yang sangat inovatif. Dan banyak lagi, Pak Sebang, hal-hal yang diberikan, dan Alhamdulillah, bisa membangkitkan semangat anak buah saya untuk bisa bekerja makin lebih baik ke depan. Pak Martin, sudah banyak yang dicapai, tapi masa jabatan baru akan berakhir 2024, Pak Martin ya? 2024, Pak, ya. Apa saja yang menurut Pak Martin masih perlu dilakukan? Oh, bagus. Jadi, periode kedua saya ini dihitung sejak 2 Juni 2019, dan insya Allah nanti akan berakhir pada 2 Juni 2024 untuk periode kedua. Bertepatan dengan dimulainya proses pemilihan serentak pada tahun 2024. Memang masih banyak hal-hal yang menjadi cita-cita saya, harapan saya, di dalam melaksanakan tugas ini, yang tentunya orientasinya, bagaimana ada perbaikan terhadap kehidupan warga masyarakat kita. saya ingin menjadikan kota Gorontalo ini sebagai daerah wisata budaya yang menjadi acuan secara nasional, karena memang secara alam tidak ada yang saya bisa jual di kota Gorontalo ini. tapi kota Gorontalo ini yang menjadi ikonnya adalah kota tua, kota Gorontalo ini sudah berusia 292 tahun. sehingga ada spot-spot yang merupakan heritage Gorontalo ini saya akan tingkatkan dan saya akan tata sedemikian rupa untuk menjadi kawasan atau pusat destinasi wisata untuk bisa dinikmati oleh para pelancong yang akan berdatang atau menikmati kota Gorontalo. yang berikut saya mau ingin supaya indeks pembangunan manusia kota Gorontalo ini bukan hanya sampai pada 77,13% tapi bisa sampai ke angka 80%, karena itulah yang menjadi ukuran tingkat suksesnya pelaksanaan pembangunan suatu kawasan, suatu daerah, suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia yang diukur dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Alhamdulillah setiap tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Yang berikut tentunya bagaimana saya bisa memberi kontribusi yang penting terhadap partai, agar saya sebagai kader partai yang diberikan amanat oleh partai melalui suara rakyat ini menjadi kader yang dibanggakan oleh partai Golkar. Tentunya menjaga nama baik partai, nama baik keluarga saya, nama baik saya sendiri, dan tentunya ini menjadi harapan bagi kita semua ke depan. Terima kasih Pak. Pak Martin, kalau melihat perjalanan karir dan prestasi Pak Martin, juga termasuk dukungan yang dominan dari partai Golkar di Provinsi Gorontalo, apakah ini tanda-tanda Pak Martin kira-kira nanti akan diangkat untuk naik menjadi orang nomor satu di Provinsi Gorontalo? Siap, karena pintu untuk masuk ke sana kan, kalau bukan melalui partai, melalui dukungan independen atau dukungan masyarakat melalui pengumpulan KTP dan lain sebagainya. Tapi itu kan sulit untuk dicapai. Nah sepanjang saya masih diberikan kepercayaan dan partai Golkar masih memandang saya bahwa saya adalah kader yang patut diberi amanah, saya siap untuk melaksanakan hal itu. Tetapi semua ini kan harus berdasarkan prosedur, mekanisme yang ditentukan oleh partai. Karena partai itu selalu mengedepankan bagaimana tingkat elektabilitas seseorang yang bisa diusung oleh partai Golkar pada ajang pemilihan pada semua jenjang, baik legislatif, eksekutif, itu melihat bagaimana keterterimaan masyarakat terhadap kader ini. Makanya partai Golkar itu selalu mengandalkan survei. Dan survei yang terpercaya yang dilaksanakan oleh partai, oleh lembaga yang independen dan kredibel, sehingga akan kelari betul-betul kader yang memang mumpuni. Dan tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain kecuali pertimbangan atas kepercayaan rakyat. Kalau rakyat memberikan kepercayaan kepada setiap kader yang disedorkan oleh partai Golkar, nah partai Golkar harus melakukan mekanisme seleksinya itu berdasarkan mekanisme yang ketat. Misalnya selama ini kan partai Golkar itu selalu mempercayai hasil survei. Di surveilah kader-kader, baik kader internal partai Golkar maupun kader-kader dari partai lain. Nah dari hasil survei itulah partai akan menentukan siapa kader yang bisa dijual. Nah sepanjang itu masih diberikan kepercayaan oleh Golkar. Tapi kader Golkar ini kan bukan hanya Martenta sendiri. Sekarang juga kan ada partai. Kan banyak juga partai ada yang duduk di DPR RI sekarang, kemudian juga ada yang dari DPP, kemudian juga ada yang dari provinsi. Nah melalui seleksi yang ketat itu saya kira persaingan yang sehat dan kemudian partai akan memilih secara selektif yang menjadi kader andalannya di provinsi. Tapi saya kira saya Martenta siap untuk itu. Tapi kami tentunya tidak harus ambisi untuk itu karena apa ya. Saya belum tentu saya direkomendasikan oleh partai Golkar. Tapi karena begini, partai lain juga kan sementara siap-siap. Ini kalau tidak diusung oleh partai Golkar kita tangkap, ini kita bisa, ini. Waktu di Golkar, waktu saya periode kedua hampir terjadi itu. Tapi karena saya tidak pernah melakukan pendekatan dengan partai lain, tapi mereka lihat, wah ini kalau tidak diusung oleh partai Golkar kita akan ambil dan kita akan calonkan. Nah tapi Alhamdulillah pada saat itu partai Golkar mencalonkan saya dan Alhamdulillah saya bisa terpilih. Baik Pak Martin, tadi yang menarik Pak Martin mengatakan bahwa Sulawesi pernah menjadi andalan atau lumbung suara partai Golkar. Tapi akhir-akhir ini agak menurun. Nah mungkin Pak Martin punya gagasan atau punya konsep, punya usutan. Bagaimana cara mengembalikan lumbung suara partai Golkar ini? Betul, betul. Jadi yang menguasai lumbung-lumbung suara partai Golkar, saya contohkan di Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara itu ada 15 kabupaten kota. Pada tahun 2004-2005 sampai dengan 2010, itu dikuasai oleh partai Golkar. Dari 14-15 kabupaten kota, itu 13 kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya, itu adalah kader-kader partai Golkar. Kemudian gubernurnya, ketua Golkar, Pak Ayasondak, mungkin pernah sama-sama dengan Pak Bambang di DPR RI ya, di Komisi 2. Itu Ayasondak, ketua Golkar. Sekarang, PDIP kuasai dari 15 kabupaten kota yang ada di sana sekarang, 14 PDIP. Gubernurnya juga PDIP sekarang. Oli Dondokambe. Saya kira Pak Bambang kenal. Ini karena apa? Karena banyak kadar partai kita yang pindah partai, Mas. Demikian juga Sulawesi Utara sekarang. Yang pimpin Sulawesi Utara sekarang adalah kader Golkar, tapi bukan melalui Golkar dia. Pak Rusti, Matura, Sekarang Gubernur Sulawesi Tengah, dia mantan ketua Golkar, Pak Lu, dan mantan wali kota Palu dua periode dari kader partai Golkar. Tapi karena begitu pendekatan dari Pak Surya Palu, akhirnya dia jadi kader partai Nasdem sekarang. Sulawesi Selatan, tidak ada lagi partai Golkar. Setelah ditinggal Pak Sahrul Yassin Limpo. Sulawesi Tenggara, juga demikian Pak Ali Masih, kan dia sudah Gubernur kedua sekarang dia. Tapi pada saat periode pertama dia dari Golkar. Sekarang dia sudah Nasdem. Saya kira bagaimana caranya kita mengembalikan supaya dominasi partai Golkar yang ada terusannya di wilayah Sulawesi ini. Saya kira kesadaran kita semua, terutama DPP partai Golkar, kalau bisa, kader-kader yang dipercayakan di daerah itu memang kader-kader yang layak jual di daerah Pak. Kenapa banyak kader Golkar pindah ke partai lain dan kemudian mereka terterima di partai itu dan kemudian masyarakat memilih mereka itu bisa. Jadi bukan karena dia dari Golkar dia dipilih oleh masyarakat, tapi karena memang dia disenangi oleh masyarakat. Makanya kalau di dalam menentukan kader-kader yang akan dicalongkan baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, apalagi kepala-kepala daerah, saya kira DPP harus lebih objektif dalam menteleksi. Jangan karena hanya kedekatan dan lain sebagainya, sehingga orang yang benar-benar diterima oleh rakyat tidak direkomendasikan. Karena terlalu besar dominasi daripada Dewan Pimpinan Pusat. Nah oleh karena itu harus caranya bagaimana ya kita beri kesempatan kepada DPD-DPD II, DPD-DPD I untuk memberikan masukan kepada DPP sehingga yang direkomendasikan itu benar-benar orang yang terterima di tingkat bawah. Tidak hanya kemauan dari DPP. Seperti itu. Jadi kira-kira kuncinya untuk jabatan-jabatan apakah itu kepala daerah maupun anggota-anggota legislatif, itu kecuali di survei secara objektif juga atas dukungan dari perangkat partai yang ada di bawah. Di bawah, betul. Karena mereka kan yang paling tahu, kan? Ya, baik. Luar biasa, Pak. Mungkin masih ada yang ingin dicampaikan. Baik, Mas Pambang. Pertama, saya kira dalam hari ulang tahun Golkar yang ke-57 ini, kita berharap agar partai Golkar makin jaya, makin lebih disenangi oleh rakyat. Kita kembalikan kejayaan partai ini tentunya dengan kebersamaan kita semua. Tidak mungkin DPP bisa bekerja sendiri, DPD-1 bekerja sendiri, DPD-2 juga bekerja. Semua atas kebersamaan dan sineritas serta kolaborasi dengan semua pihak. Karena untuk mengembalikan kejayaan partai ini suatu hal yang tidak mudah. Tapi kita bisa laksanakan kalau kita bisa bersama. Demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Haji Martin Taha, SE Master Economic Development Wali Kota Gorontalo, dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Gorontalo. Luar biasa yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.